Intro Kalau ingat Semarang pasti ingatnya Lumpia ya Salah satu yang terkenal adalah Lumpia Ganglombok Yang sering menjadi salah satu destinasi wisata kuliner untuk para pelancong Tapi gak cuma Lumpia Kalau anda berkunjung ke Jawa Tengah Tak ada salahnya untuk mencicipi olahan daging kambing Hasolo Lumpia Ganglombok bukanlah nama yang asing di dunia perkulineran kota Semarang, Jawa Tengah Lokasinya perdekatan dengan kawasan klemteng tai kaksi Ganglombok Pecinan, Semarang Bahannya sederhana, ini ada telur, rebung, potongan ayam dan udang yang diisikan ke kulit Lumpia Kulit Lumpia harus digulung padat dan besar dengan isian yang takarannya sama Lumpia disajikan dalam dua versi Yakni original atau basah yang bisa bertahan hingga 20 jam bila disimpan dalam kulkas Dan varian goreng yang bisa tahan hingga 24 jam Masa liburan seperti ini, biasanya antrian di Lumpia Ganglombok akan panjang Tak jarang pembeli memesan sehari sebelumnya agar kebagian Ini baru sekali ini Kebetulan kan kemarin itu saya ke sini, datang ke sini, terus kehabisan Akhirnya curu pesen lagi, terus pesen kita ambil hari ini Jadi nunggu antriannya panjang, ini baru dapat enak ternyata Kini Lumpia Ganglombok sudah dikelola oleh generasi kelima dan terus menjaga kualitas rasanya Usai menyentap Lumpia Ganglombok, tak ada salahnya mencicip olahan kambing khas Solo Salah satu yang jadi buruan wisatawan adalah sate kambing Pak Marty yang terletak di dekat Pura Mangkunegaran Solo Warung yang berdiri sejak tahun 2004 ini tak hanya menyajikan sate kambing Namun juga menyediakan beragam masakan serba kambing Mulai dari gulai, tongseng, sate buntel, sate mentega hingga tengkleng Saya jadi penasaran seperti apa sih rasanya? Sate saya sudah datang bersama tengkleng dan juga sate mentega ya Kita cicipin gimana rasanya Dagingnya empuk dan karena dia dimasak menggunakan gula jawa dan juga asem jawa Jadi memang berbeda dari sate kambing biasanya Saya makan dulu ya Ada yang mau? Hidangan serba kambing Pak Marty memang tidak ada yang bawa perengus Rasa sate menteganya pun gurih dan merusap ke dalam daging kambing yang empuk Tengklengnya memiliki rasa mendok rempahas jawa Nikmat disantap dengan nasi panas Mulai dari 30 ribu rupiah, pengunjung sudah bisa menikmati satu porsi hidangan kambing Warung sate Pak Marty dibuka setiap hari mulai dari pukul 7 pagi hingga habis pukul 11 pagi Tim Liputan CNN Indonesia